Hasil Drawing, Badminton Asian Games 2023, Nomor Perorangan Tunggal Putra Di pool atas Tunggal Putra, terdapat satu wakil asal Indonesia, yaitu Anthony Sinisuka Ginting, yang berhasil mendapatkan bye di babak pertama. Di babak kedua, Ginting akan melawan pemain Chinese Taipei, Wang Suwei, yang juga mendapatkan bye di babak pertama. Head-to-head Ginting dengan Wang Suwei, adalah 7-2, untuk keunggulan Ginting. Berikut adalah, Draw Pool atas Tunggal Putra. Di pool bawah Tunggal Putra, terdapat satu wakil asal Indonesia, yaitu Jonathan Christie, yang berhasil mendapatkan bye di babak pertama. Di babak kedua, Jonathan Christie, akan melawan pemenang, antara, Pang Fong Pui dari Makau, atau, Chow Tien Chen dari Chinese Taipei. Berikut adalah, Draw Pool bawah Tunggal Putra. Tunggal Putri Di pool atas Tunggal Putri, terdapat satu wakil asal Indonesia, yaitu, Putri Kusuma Wardani, yang berhasil mendapatkan bye di babak pertama. Selanjutnya di babak kedua, Putri Kwe, akan melawan pemain Hong Kong, Liang Kawing, yang juga berhasil mendapatkan bye di babak pertama. Head-to-head Putri Kwe dengan Liang Kawing, adalah, 0-0. Di pool bawah Tunggal Putri, terdapat satu wakil asal Indonesia, yaitu, Gregoria Mariska Tunjung, yang berhasil mendapatkan bye di babak pertama. Selanjutnya di babak kedua, Gregoria, akan melawan pemain India, Asmita Kaliha, yang juga berhasil mendapatkan bye di babak pertama. Head-to-head Gregoria dengan Asmita, adalah, 0-0. Berikut adalah, Draw Pool Bawah, Tunggal Putri. Ganda Putra Di pool atas Ganda Putra, terdapat satu wakil asal Indonesia, yaitu, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, yang berhasil mendapatkan bye di babak pertama, sehingga otomatis melaju ke babak 16 besar. Di babak 16 besar, Fajar Rian, akan melawan pemenang, antara, Pirecai Sukpun, Pakavon Terara Sakul, atau, Prince Dahal Sunil Joshi. Di pool atas, Fajar Rian, bersama dengan satu pasangan unggulan lainnya, yaitu, Liang Weikeng, Wang Chang. Di pool bawah Ganda Putra, terdapat satu wakil asal Indonesia, mereka adalah, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, yang akan melawan Ganda Putra Makau, Leong Lok Chong, Fong Koh Weng. Head-to-head kedua Ganda Putra, adalah, 0-0. Jika berhasil menang dari Ganda Putra Makau, Leo Daniel, kemungkinan besar, akan melawan unggulan kedua asal India, Satwik Syaira Jerangki Reddy, Chirak Seti. Ganda Putri Di pool atas Ganda Putri, terdapat satu wakil asal Indonesia, mereka adalah, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, yang akan melawan Ganda Putri Nepal, Rasila Maharjan, Anu Mayarai. Jika berhasil menang atas Ganda Putri Nepal ini, Febriana Amalia, akan melawan unggulan pertama, Chen King Chen, Jia Yifan. Di pool bawah Ganda Putri, terdapat satu wakil asal Indonesia, mereka adalah, Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, yang akan melawan Ganda Putri Hongkong, Louis Lok Lok, Eng Wingyung. Jika berhasil mengalahkan Ganda Putri Hongkong ini, Apri Fadia, akan bertemu unggulan keempat asal Jepang, Yuki Fukushima, Sayaka Hirota. Ganda Campuran Di pool atas Ganda Campuran, terdapat satu wakil asal Indonesia, mereka adalah, Rehan Naufalkus Haryanto, Lisa Ayuku Sumawati, yang akan melawan Ganda Campuran Chinese Taipei, Ye Hongwei, Li Chia Xin. Head-to-head kedua Ganda Campuran, adalah, kosong-kosong. Di pool atas Ganda Campuran, Rehan Lisa, bersama dengan dua pasang unggulan, yaitu, Zheng Siwei, Huang Ya Kiong, dan De Capol Puavara Nukroh, Sapsire Taeratanacai. Di pool bawah Ganda Campuran, terdapat satu wakil asal Indonesia, mereka adalah, Rinov Rifaldi, Pita Haning Tia Sementari, yang akan melawan Ganda Campuran Korea, Kim Wonho, Jong Naeng. Head-to-head kedua Ganda Campuran, adalah, 1-kosong, untuk keunggulan Rinov Pita. Di pool bawah Ganda Campuran, Rinov Pita, bersama dengan dua pasang unggulan, yaitu, Feng Yanze, Huang Dongping, dan Yuta Watanabe, Arisa Higashino.